Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrosun, maksud kami Asrorun Soleh mengatakan Pemuda harus menjadi pelopor pengembangan ekonomi negara dengan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi dengan mengurangi jumlah pengangguran. Negara yang kuat lahir dari tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang kuat. Selain itu, peran pemuda di bidang ekonomi juga menjadi salah satu faktor kemajuan sebuah bangsa. Untuk itu para pemuda Indonesia harus turut menjadi pelopor penggerak perekonomian, guna lebih memajukan kesejahteraan bangsa. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Soleh pada kuliah kewirausahaan muda di Jakarta. Asrorun Niam Soleh berharap para pemuda dapat bersikap mandiri melalui wirausaha dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat berkontribusi bagi bangsa, guna mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, dari sisi perekonomian diharapkan para wirausahawan muda dapat menyumbangkan devisa bagi negara. Dikawinkan dengan pelan usaha yang sudah lama, bahkan nanti di akhir kegiatan ada fasilitasi pembiayaan. Dari sinilah kita harapkan nanti akan terjaring wirausahaan muda baru potensial. Asrorun Niam Soleh menjelaskan pemuda sebagai pelopor peningkatan ekonomi akan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia secara luas. Ia berharap kegiatan kuliah kewirausahaan akan mampu mencetak pengusaha muda yang sukses dan mempunyai karakter kepemimpinan, serta kepeloporan sebagai ciri dari pembangunan sektor kepemudaan, kementerian pemuda dan olahraga.